Hari ini kita bikin video tips, berbagi tips artinya bagaimana memilih mobil bekas taksi yang bagus Nah jadi teman-teman yang mungkin ada di luar sana, gak sempet main ke tempat kami, jadi kami gak bisa bantu milih Video ini nanti bisa jadi panduan bagaimana kalian memilih mobil di luar sana Jadi penting sekali kalau kita beli mobil bekas taksi harus cek barangnya langsung Kecuali kita memang sudah punya orang yang terpercaya untuk membantu kita memilih mobil yang belum sempet kita lihat Nah jika kita melihat mobil bekas taksi, yang pertama dari pikiran kita adalah mobil ini adalah mobil lelah, capek Jam tariannya itu tinggi, karena dia memang sehari bisa menempuh jarak 100 sampai 200 km Sehingga jika digunakan selama 3 atau 4 tahun, bisa jadi mereka sudah menempuh jarak lebih dari 250 ribu Nah ketika kita memilih mobil bekas taksi, kita akan berhadapan pertama dengan tampilan mereka yang memang semuanya kelihatan bagus Kinclong, catnya bagus, headlampnya bening gitu ya Kaca-kacanya juga kelihatan bersih, sehingga kita kadang lupa melakukan pengecekan yang mendetail Nah jika di depan, kita akan dihadapkan dengan pertama jelas headlamp Bagaimana memilih headlamp? Nah headlamp ini ada dua biasanya kalau bekas taksi Ada yang original, bawaannya dia dari awal, ada juga yang sudah gantian Nah kalau yang sudah gantian, sebenarnya kita bisa mengambil asumsi bahwa Kalau headlamp diganti, dia berarti pernah pecah atau rusak Jadi kemungkinan mobil itu pernah terjadi benturan pada bagian headlamp Nah headlamp yang original itu sebenarnya ada kodenya yang bisa kita lihat Eh disini mungkin Ya, jadi disini pasti ada merek yang agak samar ya Tapi masih terlihat sebenarnya ada merek Toyota Stanley Ode Ya original, nah ini adalah headlamp yang original bawaannya, OM-nya dia Kalau udah pinning begini, sebenarnya dia sudah selesai dipoles atau di coating sebenarnya oleh tim yang menyiapkan unit Demikian juga dengan headlamp sebelahnya juga begitu Disini akan ada tulisan yang sama kalau dia Ode Kalau dia bukan Ode, biasanya ada merek lain selain Toyota Mungkin bisa jadi pakai depo Agak sama memang, nggak kelihatan Tapi kalau kalian perhatikan benar disini ada tulisannya Toyota Stanley Ode gitu ya Kemudian bumper depan Bumper itu memang rawan sekali kena GC-an atau tabrakan Tapi kita sebenarnya mudah juga membedakan antara bumper yang masih orisinil OM-nya dia Atau bumper yang sudah KW Bumper orisinil antara grill dengan tubuh bumpernya itu sebenarnya terpisah Dia akan terpisah seperti ini Ini ada rongga-rongga Yang mana ini bisa dilepas Sementara kalau ada Apa namanya Bumper KW ini biasanya jadi satu merekat Jadi nggak bisa dilepas Jadi kalau kita mau modifikasi Tinggal dilepas semuanya grill yang ini Grill bawah ini Ya Kalau grill ori ya pasti begini Ada list chrome-nya Kadang-kadang juga teman-teman olah menyukai yang modifikasi Bukan yang ini gitu Kemudian Untuk Masih di area depan Saya akan coba buka kap mesin dulu Dulu sebentar Kap mesin Nah Bagaimana melihat kap mesin yang masih bagus Di kap mesin ini sebenarnya ada satu ciri khas yang bisa kita lihat detil sebenarnya ada di list List kap mesin Nah list kap mesin Itu adalah bagian yang sebenarnya kalau dia pernah tabrakan perbaikan itu jarang sekali Bengkel bisa membuat list yang seperti ini List ini Keras tapi kalau ditekan kuku masih Bisa bekas kayak gini Ini masih list bawaannya pabrik gitu ya Kalaupun misalnya dia sudah gantian ya minimal kita dapat yang baru yang memang masih bagus Nggak ada masalah sebenarnya kalau kap mesin ini diganti Kemudian untuk bodi-bodi depannya Bodi depan ini adalah bodi yang Apa ya Bermotif Kask gitu ya Kalau dia bekas perbaikan mungkin motif-motif Ini akan Akan hilang Tapi kalau dia memang masih Bagus Dia Apa namanya Tidak akan karatan Kemudian tidak ada lupkan-lupkan yang tidak wajar gitu Di bagian ini Ya pastikan bagian ini memang bagus Ya Sebenarnya dari depan tadi kita sudah lihat kalau Headlampnya masih orisinil Bampernya masih orisinil Kap mesinnya masih bagus Secara umum sebenarnya bisa dipastikan mobil itu tidak pernah ada benturan depan Nah itu untuk di bagian depan saya tutup dulu kap mesinnya Kemudian ke bagian kaca Kaca depan Kaca depan Juga mudah sih melihatnya Biasanya Perusahaan taksi ketika terjadi tabrakan dan akhirnya melibatkan kaca depan ini pecah Mereka akan mengganti dengan non-orisinil Karena kaca depan ini kan banyak yang produk KW yang sebenarnya kualitasnya juga Lumayan tidak saja berbeda dengan orisinil Tapi kalau kaca orisinil kita juga bisa lihat dari merknya Merk kaca itu kan ada disini Disini ada merk kaca Ada merk Toyota Ini berarti bawahnya dia Mungkin mobil ini memang tidak pernah mengalami penggantian kaca Di semua sisi kaca Pintu-pintu Depan belakang Kemudian kaca yang kecil Di pojok itu yang disini Itu juga Menyertakan merknya kalau masih orisinil Tapi kalau kaca samping ini memang Perusahaan taksi juga jarang Mengganti dengan yang KW Susah nyari barangnya kan kalau yang KW Jadi harus beli orisinil mereka Sebenarnya kalau kaca depan banyak produk KW Sebenarnya produk KW juga tidak jelek Kualitasnya juga bagus Tapi kalau itu terjadi penggantian Ada indikasi sebenarnya mobil itu mungkin pernah Laka atau tabrakan Jadi pertimbangan kita buat membeli sebenarnya Nah itu kalau untuk Bodi luar mobil bekas taksi Untuk bodi dalamnya Nanti kita akan Bikinkan video lagi Bagaimana memilih interior mobil bekas taksi yang bagus Secara eksterior seperti itu Mungkin ada yang ketinggalan Bagasi belakang ya Kita ke bagasi belakang Saya buka dulu bagasinya Sebelum ke bagasi Mungkin kita baiknya Saya juga ingin menjelaskan Bagaimana kita ngecek pintu-pintu Oke Di pintu sebenarnya hampir sama dengan Bagaimana ngecek kat mesin Bagian pintu ini juga dilapisi dengan List pinggirannya Iya Nah list yang masih bagus juga Bentuknya masih Presisi begini Karena jika dia terjadi perbaikan Akan sulit membuat list yang seperti ini Sulit sekali Dan ini juga begitu Kalau dibentukkan dengan kuku Ini masih bekas dia Jadi Agak lembek gitu ya Terus Pintu belakang pun sama seperti itu Cara pemilihannya juga sama Nah ini contoh Pintu yang bagus juga Ya ada list-listnya masih utuh begini Kalau yang sudah Bekas tabrak Ada bentuk yang memang Tidak presisi Dari list ini Tidak lagi Rata Apa namanya Ukurannya begini Biasanya agak berbeda lah Saya akan tunjukkan juga Nanti di video Ada beberapa contoh yang listnya Tidak sempurna Kalau di bagasi belakang juga Begitu sama Kita boleh buka bagasi Nah Ini juga ada list yang Sama seperti itu Ini agak gelap ya Tapi ada posisi Dan bentuk yang sama Seperti list pintu Maupun list Kap mesin Ini juga nanti Bisa kalian lihat Kalau milih mobil Ternyata ada listnya Yang sini yang sudah Agak bagus Jelek gitu Berarti kemungkinan Mobil itu pernah Mengalami Insiden di belakang Yang berikutnya Kumpung kita ada Di bagasi Bagaimana kalian Memastikan sebenarnya Bagasi ini juga aman Dari bekas Kropos Kalian bisa lihat Di bawah Nah ini ada Contoh yang Kropos Ternyata kan Kropos Bolong Dan ini harus Ditambal sebenarnya Oleh Produsen taksinya Ya kan Nah kalau udah Bolong begitu Kita harus minta Gantian Tambal Ya Jadi Terawan sekali Bagasi mobil itu Kropos Karena disana Ada tempat Yang kemungkinan Air itu Menggenang Di bawah Ban serep Nah itu kira-kira Tips singkat Untuk memilih Mobil bekas taksi Baru bagian bodi aja Nanti kalau untuk Mesin dan interior Kita akan bikin Video selanjutnya Terima kasih